Jelang masa kampanye 28 Oktober hingga 11 Februari 2017, pasangan Anis Baswedan dan Sandiaga Uno sudah melaporkan 13 akun resmi media sosial mereka ke KPU DKI Jakarta. Ketiga belas akun ini terdiri dari tiga kelompok. Akun pribadi Anis, akun pribadi Sandi, dan akun Bersama. Salah satu akun medsos yang sudah rilis adalah Instagram at Jakarta Maju Bersama dengan 300-an follower dan website jakartamajubersama.com. Pasangan Sandi Anis akan terus melaporkan akun media sosial yang terafiliasi dengan tim kampanye agar bisa memantau pergerakan para relawan. Oh saya sudah, kita sudah baru melaporkan dari tim kita kurang lebih ada 13 akun resmi dari saya pribadi, dari Mas Anis, dan gabungan antara kita berdua. Kalau kita sudah, dari relawan nanti akan menyusul, tapi kita sembari kita mendata sosmed dari relawan itu karena kita ingin mereka komit, nggak berkampanye negatif. Sementara itu, dua pasangan bakal calon lain belum laporkan akun media sosial untuk kepentingan kampanye. Pihak KPU DKI berikan waktu hingga tanggal 27 Oktober, yakni satu hari jelang masa kampanye berlangsung. Ya mereka kan masih punya waktu sampai dengan satu hari sebelum masa kampanye, nanti tanggal 27 Oktober. Jadi saya kira nanti barangkali 27 Oktober itu akan banyak dari pasangan calon, karena mereka 27 Oktober sudah ditetapkan pasangan calon ya. Kampanye dengan media sosial dinilai lebih efektif. Selain bisa membidik kalangan milenial, kampanye kekinian ini murah, mudah viral, dan lebih ramah lingkungan dibanding kampanye konvensional gunakan spanduk atau kertas. Tim Liputan melaporkan untuk NET.